Jopres Ganjar Ropranowo kini dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan gratifikasi. Ganjar diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Atas laporan IPW tersebut, Ganjar dengan tegas membatahnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dituduhkan oleh IPW. Hal itu diungkapkan Ganjar setelah dikonfirmasi di Jakarta pada selasa 5 Maret 2024. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023 perinisial S. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari Rp100 miliar. Kini, Dirut Bank Jateng diketahui telah mengundurkan diri pada tahun 2023 lalu. Sementara itu, Kepala Pemberitaan KPK, Alif Fikri, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihaknya telah melakukan tindak lanjut terkait dugaan gratifikasi ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.